Ketika pulang ke Indonesia, nah itu saya merasa tergugah. Kok saya kerja di orang lain, sementara desa saya sendiri, tempat kelahiran sendiri, ini enggak berkembang. Sesuatu yang kurang baik, tidak baik di organisir, maka akan mengalahkan kebaikan di organisir. Kepala desa kita melatih suka membalik fenomena, itu filosofi, itu menjadi yang baik harus di organisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kembali bersama saya, Kang Haji Miftah Fauji. Siang hari ini saya sudah berkunjung ke desa Malatisuka, kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Yang daerah ini adalah bagian terujung dari kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Jalannya memang tajam, menuki, luar biasa. Tapi alhamdulillah hampir infrastruktur di desa ini sudah baik. Artinya bisa dilintasi dengan kendaraan roda 4, terlebih roda 2. 4.000 jiwa penduduk di desa Malatisuka, yang alhamdulillah basis ekonomi mereka dari hasil pertanian, cengke, kapol, pisang, dan lain-lain. Nah, di tempat ini juga ada dikenal wisata Juru Cipinaha, dan itu sering dikunjungi orang. Di balik semua hal-hal yang baik dan berkembang di desa Malatisuka, ternyata ada demain behind in the gun. Ada orang di belakang itu yang memimpin, yang memanage. Siang ini saya ditemani Kepala Desa Malatisuka, Kang Asep. Beliau baru usia 33 tahun, 5 tahun kerja di negara asing, di negara Korea Selatan. Pulang kampung, kemudian mengabdi kepada pemerintah desa Malatisuka. Assalamualaikum, Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, mohon diceritakan ke Pak Miarsa, kepada semua kawan-kawan, tentang harapan-harapan Kang Asep untuk perkembangan desa Malatisuka ke depan. Karena saya melihat, mendengar tadi langsung di hadapan ratusan jamaah. Di sini ini pertama, sulit sekali sinyal daripada alat komunikasi. Karena sangat terbatasnya, tower tidak bisa masuk ke wilayah ini, sehingga baru bisa dijangkau dengan Wi-Fi. Dan itu pun cukup agak kesulitan kami menerimanya. Pertama adalah dunia internet sangat terbatas ya, Pak Lurah. Sementara Pak Lurah ingin desa ini menjadi desa internet, menjadi desa IT yang maju. Yang kedua, fasilitas politik sosial. Recana beliau ingin membangun di desa, ingin tambah berkembang. Dan luar biasa, pengajian bulanan di sini antusias diikuti oleh masyarakat satu desa. Baik pengajian ibu-ibu maupun pengajian bapak-bapak. Baik kita eksplor, Kang Asep, kepala desa Malatisuka. Kiranya berkenan menyampaikan harapan sekaligus apa yang sudah dicapai secara singkat di desa Malatisuka. Silahkan, Kang Asep. Pertama-tama saya mungkin kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Yosep Hermawan. Usia saya 33 tahun. Alhamdulillah dikasih kepercayaan oleh masyarakat dari tahun 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah mudah-mudahan kepercayaan ini bisa saya diantaranya mungkin bisa membuat masyarakat sejahtera lahir matiin. Amin, amin. Nah, kedepannya harapan saya di desa Malatisuka mungkin harapan kesatu itu pingin ada jaringan GSM untuk kedepannya. Karena bisa dikatakan di desa Malatisuka ini blank spot atau tidak ada jaringan GSM. Untuk GSM ya? Iya, untuk GSM. Tapi alhamdulillah wifi mungkin sudah masuk di beberapa dusun. Karena lewat kabel. Lewat kabel, alhamdulillah itu diolah, apa namanya itu, BUMDES, POCR. Nah, untuk kedepannya mungkin harapan terbesar saya menjadi desa ini, menjadi desa IT, teknologi, bisa canggih lah. Mengakses ya, bisa diakses oleh masyarakat desa kita di sini. Betul, betul. Ya, diantaranya mungkin di sini sedikit ada destinasi wisata. Alhamdulillah. Di sini ada tiga destinasi wisata. Yang pertama yang dikatakan oleh Kang Haji, tadi Curugluhur Cipinaha. Curugluhur Cipinaha itu biasa. Yang keduanya itu ada juga wisata religi. Religi. Nah, religinya itu Guha Anteg. Guha Anteg. Posisi masih di desa kita. Masih di desa ini yang terletak mungkin di Kedusunan Sukapura. Sukapura. Yang ketiganya itu wisata alam yaitu Panenjuan. Panenjuan itu melihat pemandangan. Ya, Panenjuan. Di atas bukit ya. Betul. Betul. Jadi kalau melihat kota Tasik itu... Seperti negeri di atas awan lah kira-kira. Betul, alhamdulillah. Nah, itu mungkin jadi target-target kami. Alhamdulillah bertepatan tanggal 4 Juni itu hari Jumat dari desa tertinggal sekarang sudah menjadi desa berkembang. Sudah menjadi desa berkembang. Satu tahap sudah maju. Nah, di sini kan ada tiga tahapan. Mungkin yang pertama desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Mudah-mudahan sampai mandiri nanti. Amin. Mudah-mudahan. Ya, hanya akan haji. Amin. Untuk kedepannya. Nah, yang saya harapkan di desa kami ini, paling utama itu yaitu mengenai jaringan. Jaringan. Jaringan komunikasi, alat komunikasi. Karena harus bisa diakses oleh semua warga masyarakat desa Malati Suka. Insya Allah dengan jaringan kan bisa mencarikan informasi. Harga cengkeh, harga kapol yang puluhan ton ya. Iya. Pertahun itu kalau panen bisa puluhan ton ya kapol sama cengkeh. Betul, betul. Alhamdulillah itu kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena jaman sekarang ini di jaman globalisasi, jaman modern ini jaman serba IT, serba teknologi. Nah, dikarenakan itu mungkin faktor utama untuk kemajuan ekonomi. Untuk kemajuan ekonomi juga mendorong. Betul, itu mungkin harapan terbesar kami. Alhamdulillah di desa kami ini untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Dari mulai ada pengajian, rutin, satu desa itu ada dua pengajian. Antara apa, kaum Adam dan kaum Hawa itu dipisah. Ibu-ibu dan bapak-bapak dengan hari yang berbeda. Alhamdulillah. Minggu pertama itu, sabtu pertama itu diisi oleh ibu-ibu. Dengan ratusan jemaahnya, ya. Alhamdulillah. Minggu keempatnya itu, bapak-bapak khusus. Sabtu keempat itu. Melibatkan MUI, para kiai. Alhamdulillah. Mungkin ini juga satu target kami untuk ke depan. Saya pribadi yakin bahwa ketika agamanya maju, negaranya juga maju. Negaranya maju, luar biasa. Pemirsa. Filosofi kangku, lurah termuda. Agama maju, maka bangsa akan maju. Terus saya dengar, Pak Guru. Saya dengar dari Pak Lurah ini, menyisihkan anggaran untuk insentif guru-guru ngaji. Karena guru ngaji, kata beliau, itu sulit menarik imbalan atau menarik bayaran kepada siswa-siswa yang ngaji kepada mereka. Karena mungkin ada rasa tidak enak, kan? Betul. Kemudian beliau punya inisiatif. Apa sih yang dilakukan, yang akan dilakukan perhatian insentif kepada guru ngaji oleh Pak Kepala Desa? Yang pertama, mungkin saya cek, di sini kan ada 17 DKI. 17 DKI. Dan 9 RW, dan 9 Kepala Wilayah, 27 RW. Nah, dari situ kita bermusyawarah harapan kami untuk tahun 2022 itu kita dari tingkat desa memberikan insentif kepada guru dinia, guru ngaji, ahli agama di daerah masing-masing. Masing-masing. Alhamdulillah, sudah saya data dari hasil pendataan dari setiap DKM, dari RT atau RW, itu kurang lebih ada sekitar 115 orang. Ustadz atau Kiai yang mengajar ngaji di desa tersebut. Betul, betul. Nah, untuk kedepannya, insya Allah, mungkin saya akan memberikan insentif. Yang mudah-mudahan ini juga ada perhatian secara khusus dari tingkat kabupaten, bukan hanya di Malatisuka doang. Amin, amin. Seluruh desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu kurang lebih ada 39 kecamatan, 351 desa, itu ada perhatian secara khusus mungkin. Khusus guru ngaji, ya. Nah, itu yang harapan kami, karena kedepannya saya yakin bahwa ketika agamanya maju, negaranya bakal maju. Ya, mungkin juga dari tingkat provinsi ada perhatian secara khusus untuk tingkat kabupaten itu di provinsi ada 18 kabupaten, kurang lebih ada 5.316 desa. Insya Allah. Di provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin itu dari Bapak Gubernur atau Bapak Bupati ada perhatian secara khusus untuk apa? Ada insentif, perhatian kepada guru-guru ngaji di kampung-kampung yang mandiri. Nah, betul. Itu mungkin harapan kedepannya saya akan tata sedemikian rupa di desa Malatisuka ini. Yang sudah diberikan, pernah diberikan? Ada insentif? Alhamdulillah, mungkin sekarang itu nggak seberapa lah. Nggak seberapa, tapi perhatiannya itu yang penting. Mungkin ada Alhamdulillah, tiap bulan juga. Nah, untuk tahun depan mudah-mudahan ada peningkatan. Dan juga ada perhatian khusus yang lebih mungkin dari tingkat kabupaten atau provinsi. Itu harapan kami. Amin, amin, amin. Baik pemirsa, Pak Tu yang paling termudah di Kabupaten Tasikmalaya, pernah kerja 5 tahun di negara Korea Selatan, balik ke kampung. Padahal harapan dan tawaran pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang terapilih hasil ke Korea Selatan begitu banyak menawarkan ke beliau. Demi pengabdian, harapan beliau hanya tiga hal. Pertama, kuatkan agamanya akan kuat ekonominya. Kuatkan basis teknologinya, agar masyarakat bisa mengakses informasi, terutama untuk mengakses hasil-hasil produksi pertanian yang melimpah di desa Malatisuka ini. Ini kapolnya, cengkehnya, pisangnya, dan lain-lain. Maka, mari kita dukung beliau, kita bantu beliau, kita sonding beliau, agar harapan Pak Kepala Desa tadi terwujud. Amin. Closing terakhir, Pak Kepala Desa. Di antaranya, apa sih yang menjadi tujuan utama menjadi Kepala Desa dengan mengorbankan, tawaran pekerjaan, pulang dari Korea 5 tahun bekerja padahal masih bisa kerja. Apa sih, kira-kira yang menjadi palas apa hidup Pak Kepala Desa termuda ini yang ganteng, yang luar biasa? Mungkin saya, secara pribadi, ketika pulang ke Indonesia, lihat kondisi ekonomi, lihat warga masyarakat di desa kami, Sangat-sangat rentan mengenai kekurangan teknologi, kekurangan ekonomi, karena tidak sebanding. Tidak sebanding, di antaranya, nah itu saya merasa tergugah, kok saya kerja di orang lain, sementara desa saya sendiri, tempat kelahiran sendiri, ini tidak berkembang. Nah, mungkin itu ada dari panggilan jiwa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, mudah-mudahan kepercayaan ini bisa saya manfaatkan kepada seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan SDM, Meningkatkan, apa namanya itu, kapasitas ekonominya, di samping infrastrukturnya, nah itu mungkin, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Saya pokoknya pengen mengabdi di desa saya sendiri, di desa saya sendiri, ya tujuannya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Subhanallah, demikian pemirsa, dimana Kang Asep terdorong kewajiban ruhaninya memanggil untuk kembali mengabdi kepada desa. Semua itu, apa yang dia lakukan semata-mata, karena ingin mencapai kebersamaan, sejahtera bersama, maju bersama, salah satu yang sangat beliau harapkan sekarang adalah bagaimana teknologi bisa masuk ke desa Malatih Suka ini. Ini menjadi tugas kita bersama, dan mudah-mudahan pihak terkait bisa membantu kepentingan daripada kepala desa Malatih Suka. Demikian pemirsa, dan ini adalah kepala desa termuda, jumlah suara pemilihnya pun paling terbesar, waktu itu calonnya juga lebih dari duanya, tapi kemudian calon-calon pesaing beliau pada saat pil des itu ditarik semua. Ke BPD, ke LPM ya, betul ya Pak? Alhamdulillah, karena tujuan saya pribadi itu gak ada, visi-visi saya bukan untuk memperkaya diri pribadi. Masya Allah. Karena gimana caranya ini membangkitkan ekonomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, Nah maka dari itu, pas ketika saya pencalonan di waktu 2017 itu, mungkin sama Pak BPD yang saat ini ditarik sama saya, sama Pak LPM juga sama, Ditarik, termasuk jajaran-jajaran yang pernah ikut serta mencalonkan di tingkat desa Malatih Suka. Ditarik semua sama saya. Alhamdulillah, mungkin bisa kita tukar pikiran untuk gimana caranya membangun desa ini ke arah yang lebih baik. Subhanallah, albatil binidom, ya blukul hak bulan itu. Sesuatu yang kurang baik, tidak baik di organisir, maka akan mengalahkan kebaikan di organisir. Kepala desa kita, Malatih Suka, membalik fenomena itu filosofi, itu menjadi yang baik harus di organisir. Potensi kecil apapun digarap bersama-sama untuk memajukan Malatih Suka yang penuh berkah dengan ekonomi yang cerah di masa yang akan datang, dengan kualitas teknologi yang bisa diharapkan dan diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.